Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku bakalan battle lagi Tes lagi ke 3 handphone ini Aku bakalan nyobain lebih ke tes Vforma nya, dimana semuanya Chipset nya ini hampir sama Dan sebenernya gak hampir sama sih Aku pengen tau seberapa perbedaannya Disini tuh ada Poco F Menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 Dengan RAM 12GB internal 512GB Ini tuh ada ECO Neo Memang sih gak resmi di Indonesia Tapi dia pake chipset Snapdragon 8 Gen 2 Yang katanya 8 Gen 2 ini Mesti di atas 8S Gen 3 Makanya aku letak di posisinya nomor 2 ya Ini RAM 12GB internal 256GB Masih kalah sih internalnya sama ini ya Nah ini tuh ECO 12 Menggunakan RAM 16GB internal 512GB Ini tuh yang paling Hik N Di antara ketiga ini nomor 1 Menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 Nah kita ke tentang ponsel Disini tuh sama-sama Android 14 semuanya ya Nah buat yang nanya Kenapa di ECO ini beda Eeeh 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 Ini pake Phantast OS Ini pake Origin OS 4 Nah Origin OS 4 ini tuh Untuk versi luarnya Jadi kalo kalian beli handphone ECO yang versi luar Rata-rata dikasih Origin OS Katanya sih lebih stabil Lebih bagus dibanding Phantast OS di Indonesia Walaupun Phantast OS di Indonesia ini Juga lumayan bagus ya Dibanding Hyper OS punya Xiaomi Nah ini sama-sama Android 14 semua Sebenernya di kedua handphone ini Ada update-an Tapi aku biarin aja Nah terus disini tuh Bisa liat Untuk kecerahan layarnya Disini sama-sama 50% semua Untuk ECO Neo 9 Kayaknya lebih terang Dan bisa liat sendiri Untuk pengaturan Control center-nya aja beda ya Ini Origin OS Ini Phantast OS ya Beda kan Nah ini ditarik lagi ke bawah Seperti ini Sedangkan ini seperti ini Untuk kecerahan layarnya aja beda ya Untuk chipsetnya disini tuh udah tertera ya Misalnya liat ya Disini tuh pake Snapdragon 8s Gen 3 Ini tuh pake Snapdragon 8 Gen 2 Ini 3,2 GHz ya Yang ini 3,3 GHz Untuk Max-nya Sedangkan ini 3,3 GHz ya Lebih tinggi ini ya Snapdragon 8 Gen 3 Sama-sama Android 14 Misalnya liat Untuk di bawahnya Ini tuh pake RAM 12GB RAM 12GB 16GB Nggak aku tambahin virtual RAM Karena menurut aku Segini tuh juga udah gede ya Ini tuh ada tulisan Chip Esport Vivo Q1 Sedangkan kalau disini Oh ini deh Chip Super Komputasi Q1 Sama nih Q1-Q1 juga Nah untuk di tampilan layar Misalnya liat Disini tuh aku bakalan buat Rasio penyegaran layar yang tinggi ya Ini tuh ada rasio penyegaran layar Di 120Hz Sedangkan ini 144Hz Untuk ini juga bisa 144Hz Terus kelebihannya di Handphone Ico Atau di Pippo ini Dia ada settingan Resolusi layar Jadi bisa diatur Resolusi layarnya Kalau ini dia fix Resolusi layarnya Misalnya 2400 x 1000 Berapa ya Segitu Nggak bisa dikecilin Ini bisa dikecilin ya Kalau kita mau hemat Kecilin Kalau mau Lebih Tampilan lebih tajam Lebih bagus ya Pake yang Resolusi layar yang tinggi Ini ada pilihan ya Ini aku bakalan buat Yang tertinggi semua Untuk di baterai semuanya Sama-sama 100% Dan ini 99% Baru aja padahal ya Tadi waktu pas Pertama kali kita Hidupin Bisa lihat sendiri ya Dia 100% Ini berkurang 1% Padahal baru Gini-gini doang Baru ngetes-ngetes Gini doang Di sini untuk di awal-awal Aku belum buat mode Vforma dulu Di sini tuh bisa buat mode Vforma Atau mode ultimate Ini mode monster Ini mode monster juga Kalau nggak salah Sekarang Xiaomi ada Tampilan Baterainya ya Maksudnya Baterai health-nya Tapi aku nggak tahu Dimana ya Baterai health-nya ya Di Xiaomi ya Sedangkan Kalau di Vivo Tuh ada disini coy Kesehatan daya baterai ya Tuh Yang equal 12 Dan 99% Yang ini 100% ya Nah Ini harusnya ada sih Tapi aku nggak tahu Apakah di Xiaomi 14T doang Nah kita lanjut Ke tes aplikasi Yang pertama-tama Yaitu device info Huawei Nah disini 8S Gen 3 Ini chipnya 8 Gen 2 Dan ini 8 Gen 3 Nah sama-sama 8 core Yang ini paling tingginya 1x301 GHz Ini 1x3,19 GHz Ini 1x3,3 GHz Dan yang paling rendahnya Kalau dari sebelah kiri Ini 3x2 GHz Ini 3x2 GHz Terus ini Paling rendahnya 2x ya Cuma ya 2,26 GHz Untuk teknologinya Sama ya Sama-sama 4nm semua Dan sama-sama Dibuat sama TSMC Yang ini N4P Yang ini N4 Dan yang ini N4P Ini kedua ini Hampir sama N4P Nah untuk Dari GPU-nya Sudah jelas Kalau disini Lebih tinggi Snapdragon 8 Gen 2 lagi Nah misalnya Ini Adreno 735 Ini Adreno 740 Ini tuh Adreno 750 Makanya kedua handphone ini Lebih tinggi Dibanding handphone ini Walaupun Embel-embelnya 8s Gen 3 Oh ini Star 8 Gen 3 Enggak coy Jauh bedanya Untuk di screen Saya lihat Ini tuh 2700x1200 Ini tuh 2800x1200 Ini 2800x1200 Lebih tinggian Resolusi Dua handphone ini Dibanding Poco Untuk RAM-nya sama Sama-sama Pakai LDP-R5X Semuanya sama Nah untuk di kamera Nanti di akhir video Aku bakalan lebih jelasin Yang jelas disini tuh Untuk kameranya 50MP-nya Pakai Sony AMX882 Disini tuh 50MP-nya Pakai Sony AMX920 Woy Lebih Gini lagi ya Ico Neo 9 ya Sedangkan Ico 12 Dia pakai Omnivision OP64B Yang di 64MP-nya Bates India Nah aku gak tau sih Itu bagus atau enggak ya Terus 50MP-nya OP50H Nah untuk baterainya Semuanya hampir sama Disini 5000mAh Disini 5000mAh Nah disini tulisannya 5160mAh Beda-beda tipis aja lah Beda 100 ya Nah kita lanjut Di top sampling ya Disini tuh aku udah tambahin Untuk mode game-nya Biar bisa ada sentuhan Kontrol-sentuh Nah ini tuh ada kontrol sentuh Dia bisa dicepatin Misalnya ini Dia cuma bisa 250 Nah di game turbo ini Bisa ditambah nih Gak tau sih Kalau di Ico bisa atau enggak Bisa ditambah Coba tes kita geser-geser Bisa sampai 500 Ini 500 Untuk refresh rate-nya Nah ini ya Jadi seperti ini Untuk ininya Apakah ada sentuhan Sentuhan-sentuhan Gak ada ya Dia di game-game tertentu aja Ada kayak macam kontrol sentuhan Itu seperti disini Dan misalnya disini tuh Mentoknya di 333 Kalau di Ico 12 Apakah ada sentuhan Kayaknya gak ada juga ya Hampir yang bersama Kayak di Ico Neo 9 Nah kita coba tes Bisa sampai berapa Malah disini cuma 142 Coy Aduh Sayang banget Harusnya bisa lebih sih Karena memang Gak ada settingan itunya Gak ada settingan Sentuhannya gitu ya Nah kita lanjut tes Di Antutu Benchmark Ini terakhir kemarin Kita udah cobain Makanya di 1.860.000 Nanti kita coba aja Lagi sama-sama Nah disini tuh Kita cobain dari Uji Multi Sentuh Disini tuh coba langsung 10 jari 10 jari Oke 10 jari Oke 10 jari 9 10 Oke Sempat gagal 2 handphone ini Yang tengah aman Mantap Oke ternyata Siapnya sama-sama Bisa kalian lihat ya Ini tuh skornya 175.000 Ini 131.000 Ini 184.000 Ya ini mungkin Lebih gede Karena dia mengeramnya 16GB Terus internal 512 Ini juga internalnya 512 ya RAMnya 12 Ini yang paling kecil ya RAMnya 12 Internal 256 Makanya hasilnya Lebih sedikit Tapi untuk hasil Speed-speednya nih Kurang-kurang lebih aja sih Nah disini Baterainya masih Sama-sama 100% semua Dan ini tuh Aku bakalan buat Mode Monster Dan ini juga Bakalan buat Mode V-Forma ya Jadi sama-sama Pakai mode V-Forma semua Nah kita langsung aja Coba tes uji sekarang Tup Sama-sama ya Kita lihat Bisa kalian lihat Hasil pertama kali keluar Yaitu di Eco 12 Dengan hasil 2 juta Ya 2 juta 13 ribu Dan ini 1.600.000 Dan ini 1.480.000 Untuk hasil Tolak ukurnya Dan ini semua Versi Antutu nya Sama Dengan sama-sama Mode V-Forma Bisa kalian lihat ya Snapdragon 8S Gen 3 Masih di bawah Snapdragon 8 Gen 2 Makanya aku jual Handphone ini kan Udah sold out nih Aku jual di 5,3 juta Banyak banget Yang komen Mending Poco F6 Udah pake 8S Gen 3 Internal 512 Nah ini aku kasih Pemuktian ya Nah bisa kalian lihat Untuk CPU nya sama 313.000 313.000 Terus ini di 428.000 Nah disini tuh Kalahnya di GPU Bisa kalian lihat GPU ini emang Lebih OP 8 Gen 2 Terus untuk di UX juga ya UX Karena origin US Itu lebih bagus Nah ini bisa kalian lihat Ini 351.000 Ini 300.000 Untuk panasnya Kita langsung aja cek Ini di 41 derjat Ini di 41 Dan ini di 41 Hampir sama semua Nah ini kenapa Nggak ada bawahnya Ini datanya nih ya Nah ini meningkatnya Di 10 derjat Dari Dari 33 Sampai 44 Ini dari 33 Sampai 44 Juga di 10 derjat Nah untuk baterai nya Ini 94% 98% 98% Bisa kalian lihat Ini kurangnya 2% Ini dari 99 Ke 94 Kurangnya 5% Nah kita langsung aja Tes ya Di CPU throttling Ini masih panas-panasnya nih Kita bodoh amat Kita tes aja nih ya Ini 40 derjat 40 derjat juga Ini di 40 derjat juga Kita tes aja Oke udah kelar Di 15 menit Bisa kalian lihat Untuk panasnya Ini 48,3 Ini 48 juga ya Gila sih Ini dari atas Sampai bawah Panas coy Dan yang ini Di 48 juga Oh tapi ini Nggak panas banget coy Di 47 ya Ini nih Panas nih coy 48 Dan ini Sudah mulai berkurang juga Hampir sama semua 48 derjat Untuk max nya Disini max nya 300 Ini max nya 331 Ini max nya 365 Untuk max Lagi-lagi ini Paling rendah Nomor 2 Dan nomor 3 Untuk rata-rata nya 287 Ini rata-rata nya 314 Dan ini rata-rata nya 339 Nah untuk paling rendahnya Disini 275 Ini 301 Dan ini 316 Jadi kedua handphone ini Nggak pernah mencapai Di bawah 300 Sedangkan Di handphone ini ya Max nya 300 Dan untuk bisa kalian lihat Untuk kestabilannya Hampir sama semua Ini stabil Ini juga lumayan Walaupun agak ada-ada Di tengahnya agak throttling Dan ini lumayan Nggak stabil ya Ini bawahnya juga Rendah-rendah gini Tapi untuk Skor nya lebih tinggi Oke udah kelar Bisa kalian lihat Untuk di single core nya Ini paling rendah Ini nomor 2 Nomor 3 Dan ini bedanya dikit aja Untuk multi core nya Ini paling rendah juga Di 4100 Ini 4600 Ini 4700 Lagi-lagi ya Juara 1 2 dan 3 Untuk panas nya ini Dah di 43 Ini 43 Dan ini di 43 Untuk baterai nya di 85% 88% 87% Kita tes ke penyiksaan Yang terakhir Ya ini lebih tersiksa Si 3DMark Bahkan sebelumnya Kita ada nyobain 3DMark ini Di 3 handphone Sama Poco F6 Juga itu Poco F6 Nggak bisa ya Karena terlalu panas Sampai 50 derajat Nah ini kita bakal coba aja Will life stress test Semua ya Sama-sama Will life stress test Nah ini untuk panas Di awalnya Di 36 Ini 36 Dan ini Ya 37 Mesti agak panas Bodoh amat Kita langsung aja Coba ya Bisa kita lihat Untuk handphone tengah Dia keluar Nah ini udah di loop 10 Ini udah di loop 10 Untuk kiri dan kanan Kita cek untuk panasnya Di sini di 42 derajat Ini di 48 derajat Bisa lihat 48 derajat Ini Masih di 42 Hampir 43 derajat Nah di kedua handphone ini Sama-sama error ya Ini kepanasan Untuk di Poco F6 ini Kepanasan ya Sampai 49 Hampir 50 derajat Untuk handphone ini juga ya Dia kepanasan juga Aduh gila sih Emang 3D Mark ini Ngeri memang ya Oke untuk Eco 12 Sudah kelar Bisa lihat Untuk best slope nya Di 12.000 Low loss nya Di 9.000 Stability nya Di 74% Bisa lihat Best slope nya Di 12.000 Hampir 13.000 Itu hasil yang Gila sih Untuk panasnya Gak panas banget Di 43 Di 44 derajat Di Speed setinggi itu Yang low score setinggi itu Dia cuma 43 44 derajat coy Mantap banget ya Ini bisa lihat 12.000 10.000 Oke kita tungguin Kedua handphone ini Semoga aja bisa Enggak Enggak force close lagi Untuk di Poco F6 Untuk mode Vforma nya Aku matiin Mengingat Ya ngeri coy Oke ini udah Di low 13 Bisa terlihat Untuk panasnya Udah di 52.4 derajat Poco F6 Di 49.4 Padahal gak pake Mode Vforma Tapi dia tetep Panas Ini panas sekali Sih gila 53 derajat coy Nah bisa kita lihat Handphone nya Dua-duanya ketutup Mungkin karena Terlalu panas Jadi kita gak tau Si skornya berapa Misalnya di 53 derajat Ini tadi Hampir 50 derajat Nanti bakalan Aku tampilin skor Yang pernah aku coba aja ya Jadi bisa kalian coba Bandingkan Untuk di urusan kamera Disini tuh ada Dua kamera Yang satu lensa normal Atau wide Satu lagi ultra wide Sama seperti di Poco F6 Ini juga ada lensa wide Dan ada ultra wide Dua kamera doang Tapi disini ada satu Kayak sensor gitu Ini aku gak tau Sini sensor apaan Ada sih tulisannya Dia mic Atau sensor apa Yang dia ketutup Modelnya gitu ya Aku juga kurang ngerti Yang jelas dia Seperti ini coy Ketutup gitu Kayak macam fingerprint Tapi kecil banget Bukan fingerprint Nah dua kamera Dan yang ini ada Tiga kamera Ini tuh setupnya Sama kayak di Iphone yang seri Pro Max Ada lensa wide Utama Ada ultra wide Dan ada lensa tele Teleskop Ada lensa telephoto Nah untuk di tampilan kamera Sendiri bisa kalian lihat ya Disini ada 0,6 Satu kali Dua kali Ini 0,6 Satu kali Dua kali Ini 0,6 Satu kali Dua kali Tiga kali Dan ada 10 kali Untuk dari sisi kiri Disini ada Pro Dokumen Video Foto Potret Malam hari Dan lainnya Nah disini juga Ada foto cepat Malam Potret Foto Video Film Mikro Lainnya Bisa lihat lagi Ini tuh kan Persi luar ya Tapi bahasa Indonesia Bagus dan baik banget Bukan kayak bahasa Indonesia Yang asal-asal gitu Enggak Kayaknya memang Eco ini Atau origin US Ini bener-bener Diterapin semua Bahasa Bahasa gitu ya Nah kalau Yang ini juga sama ya Foto cepat Malam Potret Foto Video Dan lainnya Nah untuk lainnya Seperti ini Ini ada 50MP Panorama Ini juga ya Kecil 50MP Panorama Gerak lambat Selang waktu Nah disini ada Resolusi tinggi Nah ini mungkin 64MP ya Panorama Dokumen tinggi Gerak lambat Terus ada bulan super Ini ada bulan super juga Bulan super ini Kayak foto bulan Tapi kayak macam AI Gitu lah ya Nah untuk di settingan video Ini Di Poco Paling mentoh di 4K Tapi bisa 60Hz Nah sedangkan Untuk di Icon Neo 9 Ini bisa 4K Bisa 8K 8K Tapi 8K nya cuma 30Hz Kalau 4K nya bisa 60Hz Mantap Ini juga bisa 8K Tapi 8K 30Hz Kalau 4K nya bisa 60Hz Nah untuk di kamera depan Untuk di seri Ico Ya ini minim banget Cuma ada 1080p 30Hz Bisa kalian lihat ya Depan minim banget ya 720p 1080p Sama-sama 30Hz Sedangkan untuk di Poco Ini bisa 1080p 60Hz Untuk kamera depannya Nah nanti aku bakalan Sepil beberapa foto Untuk hasil dari Ketiga handphone ini ya Untuk hasil EVS Vforma Main game ya Nah misalnya dari sebelah kiri Ini tuh waktu pas main game Yang ini aku dari awal Aku buat Mode game Turbo Atau mode game Vforma Nah di kedua handphone ini Aku belum buat mode Vforma Karena aku nganggap Invent ini kuat Jadi Nggak aku buat mode Vforma dulu Nah misalnya lihat Disini dari awal ya 120 Vs Ini dari awal 120 Vs Abis itu dia anjelok Nah begitu Aku tahu Udah sekitar Berapa menit ini Aku tahu Ternyata dia 60 Vs Atau 90 Vs Ya aku aktifin mode Vforma lagi Dia 120 Vs Sama dengan ini juga Awalnya 120 Vs Terus Aku nggak sadar sih Tiba-tiba dia 60 Vs Terus aku buat mode Vforma lagi ya Mode Monster ya Udah hampir Selesai Baru aku ingat Ini kenapa 60 Vs Aku buat mode monster Langsung terus 20 Vs lagi ya Berarti memang wajib Di mode monster Atau mode Vforma Kalau nggak Kayak macam di limit gitu coy Nah untuk dari Poco F6 Panasnya Di titik terpanasnya Di main game Mobile Legends ini Di 43 derajat Mainnya 20 menit Kurangnya 10% Untuk Ico Neo 9 Mainnya di 14 menit Kurangnya 7% Untuk paling panasnya Di 41 derajat Sama Untuk Ico 12 Di 41 derajat juga Titik terpanasnya Main 17 menit Kurangnya cuma 6% Untuk tes Wuthering Wavers Misalnya lihat Disini tuh paling optimal Di Ico Neo 9 Dia lebih-lebih rata Kadang-kadang juga ngedrop Dan disini juga rata Tapi kadang-kadang ngedrop-gedrop juga ya Tapi Bisa kalian lihat Untuk di Untuk Poco F6 Nggak karu-karuan ya Memang dia Paling tinggi 60VS Ini sama-sama pakai mode Vforma semua ya Mode Vforma Mode monsternya Mode ultimate Nah semuanya sama Ini tuh emang panas banget Waktu aku nyoba di Poco F6 Panasnya di 48 derajat 17 menit Kurangnya 9% Untuk di Ico Neo 9 17 menit Kurangnya 8% Di 44 derajat Untuk Ico 12 ya Main 18 menit Kurangnya 11% Terus di 44 derajat Gila sih Emang game ini tuh Salah satu yang Cocok banget Untuk dibuat Tes Vforma Misalnya lihat Kestabilannya Nah untuk game Sin Impact sendiri Misalnya lihat Ini dari awal Aku buat mode Vforma ya Aku dari awal Misalnya lihat Bagus Lama-lama Udah agak-agak lama-lama Dia ngedrop ya Udah di menit-menit Ke 18 16 dia udah ngedrop Dari awal-awal Dia bagus ya Ini kan di loading ya 30VS Ini aku ubah Dan dari awal-awal Bagus Kadang-kadang ngedrop ini Ngedrop waktu pas teleport Nah di terakhir-terakhir Dia udah mulai Gak terkoroan di Dari 16 menit Ke 20 menit Nah untuk di Koneo 9 Misalnya lihat Dari awal nih Waktu aku setting 60VS Di awal kemain Terus dia Ngedrop ke 50VS Nah Ngedrop ke 50VS Terus dia naik lagi Ke 60VS Jadi kayak rata banget ya Untuk di limitnya Mungkin waktu titik panasnya Sedangkan Di ICO 12 Bisa lihat Rata loh Serus 20VS Kadang-kadang dia ngedrop Ngedrop pun gak cujau banget Paling ke 50-an Dan ini yang ngedrop Yang parah ini tuh Waktu pas teleport ya Nah untuk di Poco F6 Titik terpanasnya Di 47 derajat Main 19 menit Kurangnya 10% Untuk ICO News 9 Titik terpanasnya Di 45 derajat Main 20 menit Kurangnya 10% Sedangkan Untuk di ICO 12 Lebih adem Di 43 derajat Titik terpanasnya Main 19 menit Kurangnya 13% Agak lebih boros Memang untuk Di ICO 12 ini Jadi Untuk main game Aku rasa Masih Okean Snapdragon 8 Gen 2 Lagi dibanding ini Ya memang harga itu Gak bisa bohong ya Dimana memang Snapdragon 8 Gen 2 Lebih mahal Dibanding 8S Gen 3 Dibanding 8 Terima kasih telah menonton Nah oke lah guys Jadi ya cukup Sampai disini dulu ya Singkat aja ya Karena itu memang Aku mau nyobain Terakhir kali Sebelum Si ICO Neo 9 ini Dijual ya Kita bandingin Sama ICO 12 Sama Poco F6 juga Kira-kira gimana Perbedaannya Apakah sejauh itu Gitu ya Oke lah guys Thanks for watching Jangan lupa bantu Like-nya subscribe Apabila ada yang kurang Bisa komen aja Oke See you later Goodbye Bye Bye Terima kasih.